Pemirsa kaktus yang identik sebagai tanaman gurun pasir dan berduri kini tegah hits dan marak dijadikan tanaman hias mini. Bagi ada pecinta tanaman hias, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi kampung kaktus di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Di kampung ini ada budaya ratusan jenis tanaman kaktus hias yang sukses diekspor hingga ke Bancadegara. Inilah kampung kaktus yang berlokasi di kampung Sukamulia, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hampir sebagian besar warganya yang berprofesi sebagai petani membudidayakan tanaman kaktus sebagai mata pencaharian. Maka tak heran jika kaktus yang identik dengan gurun pasir, berduri dan berukuran besar bisa ditemukan di kampung ini dalam ukuran mini dan beragam jenis. Aneka kaktus hias mini ini sengaja dibudidayakan sebagai tanaman hias yang dijual mulai harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah, bahkan puluhan juta rupiah untuk jenis kaktus tertentu. Tidak kurang dari 500 jenis tanaman kaktus dan sekulen yang dibudidayakan warga, termasuk kaktus yang cukup langka dan paling populer seperti jenis Echino Kaktus Gursoni dan Kaktus Golden Barrel. Tidak heran jika kampung kaktus ini pun ramai dikunjungi para pecinta kaktus dari berbagai daerah di Indonesia. Jenisnya banyak, jadi enak-enak aja untuk pilih-pilih. Kan kita juga untuk dijual lagi disananya, jadi gak cuma 1, 2, 3 item, tapi disini kan lebih dari 10 item jenisnya. Nah itu yang menarik. Kebetulan disini saya udah sekitar 5 sampai 6 tahun ya berkecimbung di dunia perkehaktusan, persekulenan juga. Kita sampai ke 15 negara, terutama sekarang 2019 yang lagi populer itu pengiriman ke Amerika, ke Korea, ke Rusia sekarang. Sejak kaktus sias populer 3 tahun silam, warga kampung Sukamulya mampu menjual hasil budidaya kaktus ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Setiap 1 September 2019 lalu, warga kampung Sukamulya meresmikan kampungnya sebagai kampung kaktus. Dengan harapan keberadaan kampung kaktus bisa lebih dikenal, sekaligus menambah daftar destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dari Lembang, Jawa Barat, Yono Anjus melaporkan.